Ini adalah mini cafe untuk billing android tanpa menggunakan PCI ini sangat krusial untuk harinya ini ada yang bulan, tanggal tahun atau tahun atau tanggal bulan tahun jadi nanti harus muncul disini benar ya kita sesuaikan kalau kebalik dia akan bulannya dibawa 7 dianggap Juli sekarang tanggal 7 Agustus sesuai hari ini oke kita coba dulu spray disini yang bawah ujung merah ini tidak muncul strip strip berarti belum connect ke billing belum connect ke billingnya ini billingnya kita bisa lihat disini tipi nomor 2 tipi nomor 2 ini kita matikan dulu oke kita coba connect dulu ke tv nomor 2 billing 2 oke kita connect sudah connect nanti yang merah bawahnya merah akan muncul nah ini muncul ya mutar-mutar di bawah ini berarti sudah connect connect nomor 2 oke kita lihat tarifnya nomor 2 mata gambar mata yang tengah ini kita klik oke nomor 2 kita pasang setiap 5 menit tarifnya 250 tarif awal tidak muncul atau 0 ini bisa kita set berapa menit baru muncul tarifnya ya kita set terserah kita misalkan aja kita mau set nomor 4 misalkan ya kita set 1 5 tarifnya misalkan aja 7000 misalkan tiap berapa menit tarifnya misalkan 10 menit kita shift nomor 4 misalkan ya caranya set tarifnya nanti pada nomor 4 ini 10 menit baru tarifnya berubah 7000 bisa juga dibuat per 1 jam atau terserah anda oke kita balik lagi ke pilingnya ini laporannya sudah ada yang tadi saya sudah nyepak-nyepak kita akan nyepak laporan ketiga ya saya misalkan pakai paket atau not timer aja not timer test kita lihat dulu kondisi stand B test apakah bunyi cedik nah not timer ya not timer B nya 250 tadi kenaikan tarifnya tiap berapa ini tiap 5 menit di 5 menit nanti berubah menjadi 500 ini kita tinggalkan tidak ada masalah atau programnya kita silang misalkan ya kita buang tidak ada masalah karena program ini mandiri ya jadi android ini masih bisa jalan tidak ada masalah kita coba kita putus dulu oke ini not timer tadi ya sudah jalan dia tidak ada masalah ini fiturnya not timer apakah benar nanti di laporan ketiga ini akan muncul not timer kita no connect atau stop stop nah nah ini langsung data ditarik ke handphone jadi yang data yang ada di display tadi akan terekam setelah itu dia dikirim ke handphone untuk membuat laporan jadi setelah billing jalan ini handphone tidak tidak nyambung jadi tidak ada masalah jadi nanti dia disimpan di display untuk timer dan laporannya kita lihat laporannya tadi dua sekarang apa sudah jadi tiga nah tiga ya ini laporan bulanannya kita cek tanggal 7 apa ada nah ini tanggal 7 Agustus 2023 ini yang lain tidak ada kalau harian kita misalkan lihat hari yang lain tanggal 10 kita look nah tanggal tanggal 11 misalnya kita look tidak ada datanya kosong dia hanya ada di tanggal 7 ah Juni ini bentar Agustus 7 kita look nah ini tanggal 7 oke ini bisa kita alakan kemana saja ya videonya ini ada video video tidak transparan sekarang kita akan coba ke cafe cafe ini belum terpakai stock barangnya 1000 1200 kita akan coba order mogu-mogu atau inako ya tapak stock barangnya mogu-mogu 5 misalkan ya add masuk mogu-mogu add lagi ini akan ditolak karena cordelnya kosong atau kita set berapa 4 nah order sudah ada anda silakan ngedit aja yang sudah ada ya jika sudah ada dia akan disolak juga kita tinggal ngedit yang sudah ada oke kita sekarang ke inako silakan aja berapa 2 saja add nah ini ada 2 ya setelah itu kita akan bayar 59 400 takis nah uang pembayaran kurang karena masih 0 ya kita coba jawur aja add nah uang pembayaran kurang ini harus sama atau melebih itu jadi kita bayar dulu misalkan ya cash nah ini berhasil uang pembayaran 600 kita cek di laporan apa sudah masuk nah ini masuk hari ini kita cek di stocknya apakah berkurang 5 dan 2 stock nah ini ya 995 sama 998 oke demikian kita cepat cek lagi misalkan aja paket untuk paket kita klik arah paket sebelahnya jam ini sebelahnya cafe ini ya paket kita bisa pilih jenis paketnya 2 jam 1500 misalkan ini ya apply kita tunjuk dulu disiplinnya kita order start paket nah ini cek klik ya paket 1500 kita akan cepat stop pause juga bisa ya pause ini berhenti tempelnya juga berhenti kita jalankan lagi nah ini jangan lagi paket kita coba stop stop tadi ada 3 laporannya dia langsung ketarik ke handphone dari display kita cek lagi laporannya nah ini ada 4 tadinya menunjukkan tv sama untuk yang di cafe di cafe sini akan menunjukkan tv nomor 2 sebelahnya kalau dia di connect ke nomor berapa dia juga akan menunjukkan dia mau order tv nomor berapa jadi nanti ter connect antara display sama cafe nya jadi tv nama barang harga disini disebutkan tv bukan nomor jadi tadi bisa kita ketahui siapa tadi atau tv mana tadi yang beli apa cafe yang ada di cafe beli barang-barang yang ada di cafe demikian sepintas tentang billing diatronik menggunakan android kita tidak perlu lagi ada tv kita ada back couple karena dia menggunakan wifi dan pemakaian tentu saja akan diuntungkan bisa langsung melihat tarif maupun cafe yang sudah dibeli barang-barang ini kita bisa juga dipakai untuk screenshot pemakaiannya ini bisa screen shoot videonya pemakaiannya kondisi lapangan bagaimana bisa kita foto ini ada video kalau misalkan kita matikan kita matikan ya ini kita cabut display nya maka nanti yang kelur-kelur ini akan hilang nah ini dia akan keluar karena display nya tidak ada atau wifi nya terputus dia akan menuju ke wifi yang lain menuju ke wifi yang lain kita coba coba lagi dia akan muncul mana ini kalau muncul nah ini muncul nah kalau nanti bisa muncul disini muter-muter ini ya oke demikian untuk tutorial sepintas mini cafe dan pemakaian feeling diatronik menggunakan android terima kasih